Yang pemirsa setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka, kini kepolisian daerah Jambi berupaya memberikan pendampikan terhadap sebuah korban. Sebelumnya, AWD yang berusia 28 tahun, pimpinan salah satu pondok pesantren di Jambi, telah diamankan oleh kepolisian daerah Jambi. AWD menjadi tersangka dalam kasus pencabulan yang membangsa 12 santri, yakni 11 santri putra dan 1 santri wati. Kasus ini terungkap setelah pihak korban santri wati melaporkan kejadian ini ke Polda Jambi. Di Reskrimung Polda Jambi, Kombes Pol Andri Adan Tayudistira pada Kamis 14 November 2024 mengatakan, dari 12 korban, pihak kepolisian Polda Jambi baru memeriksa 9 korban. Dari 9 korban ini, baru 4 korban yang mendapatkan pendampingan. Pihak kepolisian daerah Jambi hingga saat ini masih berusaha melakukan upaya, sehingga semua korban mendapatkan pendampingan. 12, nantinya kita fokus terhadap yang 12, tapi baru 9 yang kita berusaha melakukan pendampingan. Untuk? Untuk berusaha melakukan pendampingan. Yang 9, saya dapat mengonfirmasi baru 4 yang sudah mendapatkan pendampingan. Masih ada berarti 5 lagi, karena ada yang baru juga. Nah, kita dorong, nanti Polda Jambi, siap. Dintasnya, kemudian diserangkan kepada UGTB PVA Polda, kita pun juga membawa mereka untuk mendapatkan pendampingan dari UGTB PVA Polda Jambi. Pak Dintasnya, kemudian diserangkan kepada UGTB PVA Polda Jambi. Pak Dintasnya, berdasarkan hasil keterangan, keterangan ya, yang bersangkutan tidak pernah menjadi pendampingan. Tapi mungkin butuh pendalaman. Butuh pendalaman. Karena bisa saja, orang tersebut mengatakan tidak pernah. Nah, jadi butuh pendalaman. Kalau perlu, nanti kita juga bisa keadaan sejata. Karena kalau kami sebagai pendidik, tidak bisa menggali secara dalam. Kalau dia katakan bahwa dia tidak pernah, ya, bukan berarti kita tidak percaya. Bukan berarti kita percaya juga. Makanya butuh pendalaman. Ini coba-coba kita peribatkan, teman-teman yang lain, dan punya kemampuan untuk bisa menggali. Ya, banyak-banyak yang tersangka. Itu menjadi kewajaran kita, betul. Apakah dia tak pernah menjadi perubahan? Ya, sehingga dia ke depannya harus satu-satunya, Tuhan. Ini juga langkah kita lakukan mitigasi. Bagaimana kalau menurut pendidik, kita bisa ditekan lagi. Kemudian, kita bisa gampingi. Sehingga kemudian hari, kita akan mengatakan karyatnya. Selain itu, kini kepolisian daerah Jambi melakukan pendalaman terhadap tersangka. Pihaknya akan menghadirkan peskiater guna mengetahui apakah tersangka ini sebelumnya pernah menjadi korban menjabulan atau tidak. Sandi, Harry Zulkifli, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!